Halo Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel Promo The Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Deng Hua si Sing Chi season 6 versi Man Hua part 9 ya guys Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya, kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja, gas cuy Di episode sebelumnya diperlihatkan Raja Utara telah tumbang karena dikeroyok dengan licik oleh Raja Selatan Sedangkan Jendral Tian Kang Xing juga turun tangan yang dengan mudah bisa mengalahkan Ao Jiao Akan tetapi untung saja, Ao Sui datang tepat waktu guys Di episode ini diawali Ao Sui yang menertawakan Ao Jiao karena baru beberapa saat tidak bertemu saja Tapi ia melihat kondisi kakaknya yang menyedihkan seperti ini Tampak Ao Jiao pun terkejut dengan kedatangan Ao Sui Dan Ao Sui pun seketika segera merubah dirinya menjadi manusia Ia terlihat sangat percaya diri Ia merasa pastinya kakaknya yang agung tak menyangka akan bertemu adiknya yang dulu dianggap tak berguna Tetapi hari ini ia dengan kondisi yang seperti ini Sambil meletakkan tangannya di pinggangnya, tampak Ao Sui mengamati keadaan yang kacau di bawah Ia yang merasa datang di saat waktu yang tepat Kemudian mengatakan agar semua masyarakat mendengar baik-baik kata-katanya kali ini Bahwa ia adalah Ao Sui dari Istana Naga Laut Timur Ia juga menceritakan kalau sampah bayangan gelap juga membangun dunia naga langit di kampungnya Yang sudah beberapa hari yang lalu sudah ia hancurkan guys Sekarang aku datang ke Laut Utara Karena kalian juga adalah manusia naga Makanya aku datang untuk menyelamatkan kalian, mengerti? Teriak Ao Sui dengan semangat di samping kakaknya Seketika terlihat para prajurit Utara pun terkejut dan bertanya-tanya Memperhatikan Ao Sui Sedangkan para dewa kegelapan pun juga bertanya-tanya Soal dunia Naga Laut Timur yang telah dikalahkan oleh Ao Sui Termasuk Tian Gang Sing Ia juga merasa serangan petir dari Ao Sui tidak sembarangan Apakah dia sudah mengalahkan Jenderal Tianyong? Ucapnya dalam hati Ao Jio pun juga terlihat tak percaya Kau sungguhan, Laut Timur? Tanyanya ke Ao Sui Hei, cukup-cukup Aku tahu kamu mau bilang apa Kau pasti tak percaya Adik tak bergunamu mampu berbuat seperti itu kan? Ucap Ao Sui Dan ia lalu mengatakan Kalau hal yang lebih mengejutkan masih akan terus berlanjut Mendengar hal itu Terlihat wajah Ao Jio pun tambah penasarin guys Ao Sui pun langsung bercerita Kalau setelah ia berkelana begitu lama Ia yang sekarang bukan Ao Sui yang dahulu Sampai suatu hari ia pulang ke kampung halaman Dan melihat kondisi menyedihkan bangsa naga dengan kondisi seperti binatang piliharaan Dan melihat sukuku yang menyedihkan Aku terpaksa turun tangan Dengan mudah aku mengalahkan seorang pengurus Pengurus apa ya? Hihihihi Dan terlihat yang lain pun tertegun mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ao Sui Dan tiba-tiba Dengan penuh semangat Ao Sui berteriak Takutlah Dewa Belen Gelap Aku akan menghancurkan kalian Masyarakat Laut Utara Bertarunglah bersamaku Aku akan memperhatikan kalian Hahaha Apa orang ini gila Ujar Ao Bing lirih Terlihat Monasuo pun menganggup melihat anaknya begitu Ao Sui pun malah tertawa sendiri kegirangan Karena ia seperti pahlawan yang luar biasa yang menyelamatkan suku naga Menyenangkan sekali Hahaha Raja Selatan pun yang melihat hal itu hanya tertawa Karena ia baru sadar Ternyata yang datang adalah anak bodoh Raja Naga Dan ia menganggap kalau Ao Sui hanya membual Dan jelas saja ia tak percaya Kalau pengurus naga Laut Timur telah dikalahkan Kau telah mengalahkan Laut Timur? Dengan apa? Tanya Naga Tua Selatan dengan gaya mengejek Mendengar hal itu Ao Sui pun segera mengangkat tangannya ke langit Dengan yang di atas ini Sudah cukup kan? Seketika dari atas langit Datanglah rombongan burung Garuda Raksasa Kiaroro dengan jumlah yang sangat banyak Sontak saja Naga Tua Selatan itu langsung shock melihatnya Dan seluruh manusia Naga Utara pun juga sangat terkejut Burung Raksasa Kenapa muncul di saat seperti ini? Wah Lihat-lihat Di atas mereka ada orang Ucap mereka Dan ternyata memang benar Saat ini Para prajurit Naga Laut Timur Semuanya menaiki rombongan burung Garuda Raksasa tersebut guys Dan mereka saat ini akan ikut berberang Karena mereka semua menganggap Kalau suku Naga tidak bisa dibedakan lagi Bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Teriak para prajurit Naga tersebut guys Dan mereka pun langsung Rame-rame segera bergabung Dengan para prajurit Naga Utara Dan bersama-sama Mengusir para penjajah Dan perang pun pecah dengan sangat epic guys Terlihat Auswe pun dari tadi tampak petentang-petenteng guys Ia ingin semuanya melihat Kalau hari ini ia bisa mengendalikan burung Kiaroro Masyarakat Laut Timur Berjuanglah Teriak Auswe penuh semangat Aujio disitu pun bertanya Bagaimana bisa Auswe bisa memanggil Burung Garuda Raksasa yang mengerikan itu Pertanyaan tersebut Langsung dijawab Auswe dengan jawaban yang jutek Eh kenapa Tidak menyangka akan merebut perhatian Aujio pun disitu jadi bingung sendiri Apa yang kamu bicarakan Tanyanya Auswe pun menjelaskan Kalau hari ini Ia sangat puas sekali Karena bisa menyombongkan diri Di depan manusia Naga yang selalu meremehkannya Aku puas sekali Terutama kau kak Kau juga tidak pernah menganggapku kan Ujar Auswe mantap Dan di sisi lain Naga tua selatan disitu pun masih bertanya-tanya keheranan Sambil memandang ke arah pasukan Garuda diatasnya Bahkan ia pun tambah tak menyangka lagi Ketika melihat sekelompok manusia naga yang tandunya terpotong Akan tetapi dengan gagah berani Menunggangi burung Kiaroro untuk bertarung guys Dan terlihat prajurit Naga Laut Timur pun Sangat bersemangat untuk melawan para pasukan kegelapan Tampak mereka pun saling menyapa dengan para prajurit Laut Utara Mereka yang berasal dari ras dan suku yang sama Walaupun terletak di teritorial yang berbeda Tapi sekarang Ia pun menyatukan semangat dan bertekad Untuk menyerang para pasukan kegelapan Kita maju bersama Hurra Teriak para prajurit Naga Timur dan Utara guys Dan di sisi lain Tian Gang Sing tampaknya masih terkejut dengan apa yang barusan terjadi Bahwa burung raksasa Kiaroro bisa dijinakkan hanya oleh seorang manusia naga Padahal bahkan dewa sekalipun tak bisa menjinakkan mereka Ia pun langsung berjalan mendekat kepada Aoswe dan berkata Kelihatannya kau memiliki kemampuan yang tidak aku mengerti Dan bersamaan itu pisau api iblis dari Tian Gang Sing pun juga bergerak mengitari Aoswe dan Aujiao guys Dan dengan percaya diri Tian Gang Sing berkata kepada kedua pangeran naga itu Bahwa tak ada artinya burung Kiaroro yang membawa para manusia naga itu Para pasukan bayangan gelap pasti akan bisa mengalahkan mereka Sedangkan kalian berdua Biar aku yang bereskan Ujar Tian Gang Sing sambil melepas sorban di kepalanya guys Pertanda kalau saat ini Ia bakalan serius untuk menghabisi Aujiao dan Aoswe Aoswe pun disitu penasaran Emang seberapa kuat sih Tian Gang Sing itu Dan Aujiao menjelaskan Kalau Tian Gang Sing adalah dewa pelindung surga kegelapan Yang kemampuannya sangat tinggi Lebih tinggi dari Aujiao sendiri Dan ia merupakan musuh yang jarang ada Sehingga Aujiao pun mengatakan Kalau ingin menang Mereka berdua harus bekerja sama Seketika mereka berdua pun langsung maju bersama Untuk menyerang Tian Gang Sing guys Dan menghadapi mereka Tian Gang Sing pun auto serius Terlihat ia langsung mengeluarkan amarahnya Seketika ototnya membesar Hingga membuat bajunya sobek guys Dan ia pun sudah sangat siap Menghadang serangan dari kedua pangeran naga timur dari atas Terlihat Aujiao pun kesal melihat tingkah dari Tian Gang Sing Dan ia sangat ingin untuk membuatnya babak belur Sedangkan Aujiao pun juga bertekad Jangan sampai kalah dengan makhluk yang gelap Yang sudah terperosok seperti ini Dan serak Boom Terlihat tebasan pedang Aujiao tertahan di leher Tian Gang Sing Sedangkan pukulan palutor milik Aujiao Juga bisa ditahan dengan mudahnya oleh kepala Tian Gang Sing guys Melihat hal itu Aujiao pun tampak terjengang Dan Wablar Mereka berdua pun langsung dihempaskan Tian Gang Sing Dengan kekuatan pisau api iblisnya Dan dengan bangga ia mengatakan Kalau dibandingkan saat melawan Dewa Sasin Kemampuannya saat ini sudah meningkat dengan drastis Itu karena berkat darah naga Dan ia bertekad akan membuat kedua pangeran naga itu Untuk merasakan keputus asaan Seketika keluarlah jurus andalan Tian Gang Sing Yaitu wujud Dewa Iblis Yang kemudian tungku tersebut mengeluarkan api yang sangat besar Disertai pisau-pisau hitam yang tajam Dan menjalar menuju Aujiao dan Aosue Untuk membakarnya guys Sontak hal itu membuat Aosue sangat panik Aujiao disitu pun segera berusaha Untuk menanakan adiknya tersebut Terlihat api tersebut terus saja membesar Dan menjalar mengeliling Aosue dan Aujiao guys Seolah-olah mereka berdua saat ini dikelilingi oleh lautan api dan duri yang sangat tajam Mereka pun semakin panik Karena mereka berdua saat ini juga tak bisa melihat Tian Gang Sing sama sekali Kobaran pisau api tersebut terus mendekat Hingga api tersebut bersiap akan melumat Aosue dan Aujiao guys Aosue yang sangat panik itu kemudian langsung berteriak memanggil naga kuno Karena ia merasa sudah tak sanggup lagi menerima serangan yang mengerikan seperti ini Sedangkan Aujiao pun langsung berteriak kepada Aosue Agar mereka fokus untuk menerima serangan yang menimpa mereka Dan tiba-tiba muncullah Tian Gang Sing tepat di dekat Aosue Ia pun langsung menyerang Aosue dengan pukulan karatan dengan keras yang mengenai pipinya Aosue pun tak tinggal diam Ia langsung membalaskan adiknya dan menyerang dengan pedangnya Terang! Tapi tampaknya serangan Aosue barusan tak ada apa-apanya guys Sedangkan terlihat Aosue sangat kesakitan akibat pukulan yang telak dari Tian Gang Sing tadi Aosue yang tiba-tiba tak melihat Aosue pun sangat panik Ia pun lantas berteriak memanggil-manggil kakaknya itu Seketika terlihat pisau-pisau yang bergumpul di situ perlahan-lahan terbuka Memperlihatkan Aosue yang sudah tak berdaya yang dicekik oleh Tian Gang Sing guys Dan ia berniat akan membunuh mereka secara pelan-pelan Karena menurutnya kesenangan dalam bertarung adalah bersenang-senang seperti ini Lalu ia pun langsung melempar Aosue ke arah Aosue Dan Aosue pun hanya tergeletak tak berdaya guys Melihat hal itu Aosue pun sangat ketakutan Terlihat wajahnya yang keringetan dan sangat pucat guys Scene beralih ke episode tambahan ya Memperlihatkan siluman-siluman kera yang juga sangat tertarik untuk mendapatkan Xiaoyu Karena apabila mereka memakannya Maka kekuatannya akan sangat meningkat Sebanyak latihan ratusan tahun Dan mereka pun segera berangkat untuk mencari sang sutra tersebut Para siluman kera dari gunung Tianji itu pun langsung bergerak cepat Agar tidak kedahuluan siluman lain Akan tetapi tiba-tiba Mereka pun tak bisa bergerak Hingga mereka semua pun menyadari Kalau mereka terperangkap dalam sebuah jaring laba-laba Sang raja kera tersebut langsung berteriak dan memohon-mohon Agar jangan menjeratnya Aku punya banyak saudara Makan mereka saja Teriak raja kera itu dengan egois Tapi jaring tersebut tetap saja melilit sang raja kera tersebut guys Dan terlihat ternyata di tempat itu ada perangkap jaring laba-laba yang luar biasa Dan terdengar ada yang mengatakan Kalau dibandingkan berusaha merebut sang sutra yang sangat berharga Lebih baik hanya menunggu saja dan memangsa para siluman-siluman Yang ingin merebut barang berharga itu Seperti ini akan lebih menguntungkan Dan diperlihatkan siluman laba-laba tersebut dengan bangga berkata lagi Kalau jaringnya saat ini sudah memenuhi jalur iblis Dan setiap hari selalu ada makanan yang datang sendiri masuk ke perangkapnya Dan ternyata ia juga menunggu kedatangan Tan San Zhang dan kawan-kawan Untuk masuk ke dalam perangkapnya guys Sin kembali ke Ausue yang sangat panik Ia pun menyesal karena ia terlalu menyembuhkan kekuatan naga kuno Tapi tak pernah berpikir untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawa sendiri seperti ini Sial situasinya jadi begini Bisa mati Ucap Ausue dalam hatinya Melihat ia sudah tak bisa melakukan apa-apa Tiba-tiba saja pikiran kotornya muncul guys Ausue pun berpikiran akan menunggu kesempatan dan kabur saja Walaupun ia meninggalkan Aujiao seperti itu seorang diri Tampaknya Ausue benar-benar takut mati guys Sin kemudian flashback Ausue tiba-tiba teringat pada saat masa kecilnya Ia pada saat itu menangis dengan sangat keras ketika ibunya meninggalkannya Dan kakaknya yang menenangkannya waktu itu Setelah perpisahan tersebut selama berbulan-bulan Ausue hanya bermalas-malasan dan tak mau latihan sama sekali Akan tetapi Aujiao tak pernah lelah untuk selalu mengingatkan dan mengajak adinya tersebut untuk latihan guys Dan pada saat Ausue dikerjai Aoyilong untuk mencuri bulu Garuda Juga Aujiao lah yang memilihnya Mengingat hal-hal dahulu membuat Aujiao menangis guys Aujiao yang selalu melindunginya dan juga Aujiao yang sangat sayang kepada kakaknya itu Akhirnya berpikir kalau meninggalkan Aujiao seorang diri seperti ini Maka sungguh keterlaluan Walaupun saat ini ia ingin untuk kabur guys Tapi itu tak bisa kulakukan Ujar Aujiao di dalam hatinya Lalu tiba-tiba Aujiao pun tersadar Aujiao kau sedang apa? Tanya Aujiao Aku tidak apa-apa Jawab Aujiao Terlihat Aujiao pun masih begitu lemas Karena darahnya yang sempat dihisap oleh Tian Gang Sing guys Disitu Aujiao mengatakan Kalau Tian Gang Sing saat ini sedang mempermainkan mereka Seperti mempermainkan binatang di dalam kandang Tampaknya Tian Gang Sing ingin menyiksa mereka berdua sampai mati Dan tiba-tiba Tian Gang Sing pun muncul lagi Untuk menyerang mereka guys Ia pun berteriak agar kedua pangeran naga itu untuk melawannya Karena ia ingin bersenang-senang bertarung melawan mereka Seketika ia pun langsung mengarahkan pisau-pisau iblisnya Menghadapi hal itu Aujiao pun langsung membalas dengan serangan petirnya Mak blar Tapi tiba-tiba Tian Gang Sing pun sudah tak terlihat lagi guys Hal itu membuat Aujiao menjadi kebingungan Dan bisa gawat kalau begini terus Dengan cepat Aujiao pun langsung mengangkat tubuh kakaknya Dan segera mengajaknya untuk kabur meninggalkan gunung pisau lautan api itu Akan tetapi Aujiao harus melewati lautan pisau api yang tajam dan panas Sehingga hal itu membuat Aujiao sangat kesulitan melewati tempat tersebut guys Dan seketika terdengar Tian Gang Sing tertawa terbak-bak Melihat kedua naga kesakitan Ia pun merasa sangat senang Ia pun malah senang melihat Aosue mencoba melawan seperti itu Dan dengan tertawa Ia mengatakan Kalau Aosue dan Aujiao Tak akan bisa keluar dari gunung pisau lautan apinya Kalian akan mati kelelahan Teriak Tian Gang Sing Di sisi lain saat ini Yi Wanji sedang terbang bersama dengan Auling Mereka pun heran dengan api besar di bawahnya Hingga akhirnya mereka mengetahui Kalau api besar itu adalah sebuah pembatas yang kuat Yang saat ini menguruk Aosue dan Aujiao Terlihat para prajurit di luar tak bisa sedikit pun melewati pisau api itu Yi Wanji pun kemudian menjelaskan kepada semuanya Kalau pembatas itu tak bisa dimasuki dari luar Sehingga Aosue harus mengandalkan kekuatannya sendiri di dalam lautan api itu Dan untuk menerobos keselutan ini Aosue perlu sedikit keberuntungan guys Auling pun kemudian segera menagih kata-kata Yi Wanji Yang ia bilang kalau naga kuno akan membantu Aosue Mengingat situasinya sekarang sangatlah berbahaya Dan tak bisa menunggu lagi Tapi Yi Wanji tersebut mengatakan Kalau iya sebenarnya hanya bicara sembarangan tentang naga kuno itu Karena itu adalah cara untuk membangkitkan semangat seorang pengecut seperti Aosue Bukan sungguhan Ucap Yi Wanji sambil tertawa guys Auling pun hanya bisa tertekun mendengarnya Dan benar saja Tolong, tolong kakek naga kuno Kenapa kau belum keluar? Aku tak bisa bertahan lagi Teriak Aosue dari dalam lautan api Tianggang sing guys Terlihat saat ini Ia pun sangat berharap kakek naga kuno untuk datang membantunya Aosue pun disitu kehiranan Mengapa Aosue berteriak memanggil lama kakek naga kuno itu Padahal jelas-jelas Kalau saat ini di dalam lautan api Hanya ada Aosue dan dirinya Aosue pun langsung menjelaskan Kalau yang ia panggil adalah leluhur suku naga Dan hanya dia yang bisa menyelamatkan kita kali ini Ujar Aosue Mendengar hal itu Aosue pun langsung berusaha mencoba menyadarkan Aosue Sadarlah sedikit Yang bisa menyelamatkan kita adalah kita sendiri Kalau tidak fokus mencari kelemahan lawan Malah menghabiskan waktu meminta keajaiban Kalau begitu Kita akan cepat mati Teriak Aosue kepada Aosue Dan plak Aosue pun langsung menampar tangan Aosue Aosue pun sangat kesal melihat kakaknya tak mempercayai naga kuno Tapi dengan bijak Aosue memberikan pengertian kepada adinya tersebut Kalau naga kuno ada atau tidak itu bukanlah hal yang penting Karena naga kuno tak akan bisa menyelamatkan mereka Yang hanya perlu dilakukan saat ini adalah mempercayai diri sendiri Bertarung dengan serius Dan inilah satu-satunya jalan tersebut Tidak tidak Jalan satu-satunya adalah aku kabur Dan tidak mempedulikanmu Aku tadi sungguh berpikir seperti itu Tapi aku lebih memilih untuk bersamamu Lihatlah betapa baiknya aku padamu Teriak Aosue yang sok peduli Dan dengan tenang Aosue menjelaskan Kalau ia juga tak akan meninggalkan Aosue Kau tak malu bicara seperti itu Ujar Aujo kepada Aosue Terlihat Aosue yang mau menang sendiri Kemudian berteriak Kalau ia menyesal telah berbuat seperti ini Karena seharusnya Ia berendam di air panas di tempat lain Apa kau percaya? Aku akan pergi sekarang juga Lihat bagaimana kau dibunuh oleh bayangan gelap itu Berani sekali kau cerewet di depanku Teriak Aosue egoisnya masih amat tinggi guys Lalu tiba-tiba Shoot Makduak Terlihat Aosue langsung mendorong badan Aosue dengan keras Hingga ia terjatuh Sehingga hal itu langsung membuat Aosue marah Hei kau mau berkelahi Ujarnya Tapi ternyata Tiba-tiba Mak krak Seketika Aosue terbelalak Melihat kepala Aosue Yang saat ini dimakan oleh wujud monster dari jurus Tian Gang Sing guys Tubuh Aosue pun langsung terjatuh Dan mati tanpa kepala Tidak Tidak mungkin Aosue Teriak Aosue sambil teringat Kenangan masa kecilnya bersama kakaknya itu Aosue pun langsung shock melihat mayat kakaknya di depannya guys Aku hanya bercanda Tidak sungguh-sungguh membunuhmu Tidak sungguh-sungguh Ucap Aosue tergagap dengan masih tak percaya semua ini Tian Gang Sing pun disitu tertawa Sedangkan tungku api wajah iblis tersebut juga selalu meringis Dengan mata yang menyala-nyala guys Tian Gang Sing lalu mengatakan kalau sebenarnya tadi ia akan memakan kepala Aosue Tapi demi menolong adiknya Aosue pun rela kepalanya saja yang dimakan Aosue pun hanya bisa tertunduk dan merenung Ia sekarang mulai sadar Begitulah kalau fokus bertarung Makanya Aosue bisa melihatnya Sedangkan ia malah tak menyadarinya Dia benar Ucap Aosue Hahaha Jangan bersedih sebentar lagi giliranmu Patung dewa iblis Matilah Teriak Tian Gang Sing yang seketika patung iblis tersebut langsung mangap Dan akan segera memakan kepala Aosue guys Tapi tiba-tiba Aosue pun sangat marah dengan kelakuan Tian Gang Sing tersebut Dan ia sangat marah sekali Seketika tubuh Aosue pun keluar cahaya yang sangat terang guys Dan Boom Makwus Terlihat sosok Aosue saat ini berubah menjadi naga bercahaya besar dan ganas Dan mengamuk menghancurkan lautan pisau api dan wujud iblis dari Tian Gang Sing Pisau-pisau api tersebut kemudian pecah semua Dan terlempar mengenai dinding-dinding bangunan di situ Jelas saja hal itu membuat semuanya kaget bukan main Iwan Chi pun juga sangat kaget dan berteriak kalau Aosue akhirnya berhasil melakukannya Terlihat Auling pun juga tampak tak percaya melihat kekuatan Aosue yang seperti itu Dan benar saja kali ini jiwa naga emas Aosue telah aktif Terlihat ia berubah menjadi naga yang sangat besar dan bercahaya emas yang sangat indah sekaligus menyeramkan guys Dan cerita pun it's gak jadi bersambung guys Karena kita akan menengok di jalur iblis sebentar ya Terlihat langkah kaki yang berjalan di situ Ia mengatakan kalau kabar tentang gua Kiongki yang dipenuhi makhluk-makhluk aneh itu memang benar Dan ia juga mempunyai info kalau rombongan Biksu Tong habis melewati jalur ini Dan ternyata itu adalah setian beserta para jenderal dan pengawalnya guys Terlihat ia langsung menemui ratu ular Baise dan memastikan kalau Biksu Tong habis menggunakan kincir air miliknya Dan pergi ke tempat yang jauh di jalur monster Sitian mengatakan kalau ia sangat penasaran di mana Biksu Tong berada Mendengar hal itu Baise pun sangat terkejut Ia tak menyangka sang kaisar bisa datang ke jalur iblis Dan jelas saja Baise pun juga tahu apa tujuannya Apalagi kalau bukan akan mendapatkan sang sutra yang saat ini diperbutkan oleh semua siluman Mulai siluman level terendah sampai level yang paling tinggi Dan yang paling kuatlah yang bisa memilikinya Baise pun menebak kalau sang kaisar akan bertaruh dengannya Bukan bertaruh tapi bekerja sama jawab sitian Ia mengatakan lagi kalau ia tak keberatan bekerja sama dengan siluman di jalur iblis ini Untuk mendapatkan kitab suci dan menikmati hasil bersama katanya Sedangkan jika dewa kuno yang mendapatkan sang sutra Maka semuanya tak akan mendapatkan keuntungan apapun Mendengar hal itu Baise pun menganggap kalau dewa langit yang sekarang beda dengan yang dulu Yang sama sekali tak pernah menganggap siluman-siluman seperti mereka Seketika ia pun langsung membukakan jalan yang akan mengantarkan para dewa gelap itu Untuk menyusul Tan San Zhang Dan dengan melihat wajah kekaisar Baise berkata Tapi kau harus membalasku dengan baik Terlihat wajah sitian pun hanya terdiam dan memandang Baise dengan wajah yang penuh makna Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman terima kasih sudah nyimak Lalu cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa terus berkembang ya